Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Programmer Jaman Now bersama saya Eko. Sekarang kita akan bahas tentang Kubernetes Pod. Nah ini mungkin istilah baru kalau teman-teman sebelumnya udah ngetis soal Docker. Docker tuh kan taunya ya kalau nggak image, container gitu ya. Nah sekarang ada lagi istilah baru di Kubernetes namanya Pod. Nah pertanyaannya apa itu Pod? Nah Pod ini adalah unit terkecil yang bisa kita deploy ke Kubernetes Cluster. Nah kalau di Docker, kita kalau mau nge-deploy aplikasi kita dari image-nya ke Docker gitu ya, itu kan akan berubah menjadi container. Nah kalau di Docker itu beda. Saat kita running aplikasi kita, dia akan di-running dalam Pod. Pertanyaannya kenapa nggak container? Kenapa ada istilah baru Pod? Itu dikarenakan di dalam Docker, sorry di dalam Kubernetes, itu Pod bisa berisi satu atau lebih container. Jadi kalau biasanya kan kita kalau running di Docker gitu ya, kalau satu aplikasi ya satu container ya. Tapi kalau di Kubernetes ini dia punya kemampuan ketika nge-deploy satu aplikasi, maka dia akan dibungkus dalam Pod. Nah di dalam Pod yang tersebut, di dalamnya kita bisa masukkan lebih dari satu container. Ya walaupun memang kenyataannya mungkin teman-teman bakal jarang nge-deploy satu Pod isinya beberapa container. Biasanya sih satu Pod di satu container. Tapi mungkin nanti akan ada kebutuhan. Nah secara sederhana berarti Pod itu adalah aplikasi yang kita running di Kubernetes Cluster. Jadi kalau aplikasi kita mau di-running di dalam Kubernetes Cluster, maka dia akan di-running di dalam bentuk Pod. Nah ini gambarannya. Jadi kalau sebelumnya kita udah punya dua Node misalnya di sini. Nah saat kita di-play aplikasi kita di dalam Kubernetes Cluster, nanti kan dia akan di-running di dalam Node ya. Contohnya di Node yang pertama ini kita akan nge-running dua Pod. Dan di Node yang kedua itu kita nge-running satu Pod. Nah saat nge-running di dalamnya mungkin dalam Pod 1 misalnya ya, dia ada dua container. Di dalam Pod 2 dia ada satu container. Di dalam Pod 3 dia ada dua container juga. Nah jadi istilahnya seperti ini ya. Jadi sebelumnya kalau kita running di Docker itu satu aplikasi satu container. Nah kalau di Kubernetes ini dalam satu Pod bisa lebih dari satu container. Bisa dua, tiga dan tidak terbatas ya. Tergantung teman-teman. Nah selanjutnya yang tidak bisa dilakukan di Kubernetes adalah kalau misalnya kita mau deploy Pod, terus Podnya itu bisa nggak sih? Satu Pod bisa running di dua Node secara apa ya istilahnya? Secara parsial gitu ya kayak gini. Nah ini nggak bisa. Jadi dia satu Pod itu pasti runningnya di dalam satu Node. Nggak ada tuh istilahnya satu Pod setengah-setengah runtime-nya ada di Node 1, ada di Node kedua itu nggak bisa. Contohnya misalnya kasusnya di sini teman-teman masih ada memori 1GB, di sini ada memori 5GB dan sekarang teman-teman mau deploy Pod yang memorinya butuh 6GB, terus bisa di-deploy. Ini nggak bisa. Jadi tetap dia akan harus di-deploy di salah satu Node. Entah di Node ini atau di Node ini. Kalau dua-duanya di sini misalnya ada 5GB, di sini ada 1GB, teman-teman ternyata butuh aplikasinya 6GB, ini berarti nggak bisa di-deploy nih. Teman-teman entah itu harus nambah Node baru atau ngegedein si ukuran si Node-nya. Jadi kalau bisa nanti saat bikin Node itu jangan terlalu kecil spesifikasi hardware-nya. Kalau bisa sih ya sebisa mungkin ya lumayan lah ya agak besar gitu. Biar nanti kalau misalnya ada kebutuhan kayak gini, teman-teman masih bisa mengoptimalkan penggunaan Pod-nya di dalam si Node. Nah selanjutnya, pertanyaannya kenapa butuh Pod? Kenapa tidak langsung menggunakan container? Nah ini problem-nya. Kalau misalnya kita langsung menggunakan container, nah pertanyaannya si Kubernetes itu dia nggak spesifik harus pakai container A atau container B gitu ya. Jadi dia harus bikin satu abstraction layer tersendiri yang di mana di sini dia pakai istilahnya Pod. Di dalam Pod-nya itu ya nanti dia memanage container sesuai dengan container manager yang kita pilih. Contohnya di sini Docker. Kalau misalnya kita langsung si Docker, eh sorry Kubernetes ini langsung pakai container, nanti kita cuma bisa pakai satu spesifik container manager misalnya mungkin pakai Docker doang. Mungkin ke depannya nggak Docker yang terkenal. Mungkin ada nanti container manager lain yang lebih bakal lebih populer. Nah oleh karena itu si Kubernetes dia bikin satu abstraction layer baru namanya Pod. Nah selain itu karena Pod ini bisa menjalankan lebih dari satu container jadi ini cocok banget kalau misalnya ada kebutuhan kita misalnya pengen running aplikasi di mana aplikasinya itu depend ke aplikasi yang lain. Jadi kalau misalnya kita mau scaling aplikasi tersebut, kita butuh scaling aplikasi yang lainnya. Nah ini cocok banget nih kalau kita akan kan kalau misalnya deploy aplikasinya pasti dalam bentuk Docker image ya. Nanti ketika di deploy di Kubernetesnya dijadiin di satu pod. Jadi satu pod itu akan berisi misalnya dua aplikasi yang emang saling ketergantungan. Jadi nanti ketika kita butuh di scaling, ngerunningnya dua node atau sorry dua pod atau tiga pod, itu kita bisa scalingnya barang-barang dengan isinya dalam dua container tersebut. Oleh karena itu ini fiturnya lumayan berguna ketika kita deploy satu pod, di dalamnya bisa lebih dari satu container. Nah selanjutnya gimana caranya kalau kita pengen ngelihat pod yang ada di dalam kluster Kubernetes kita. Nah caranya mirip dengan melihat node. Caranya kita bisa menggunakan perintah kubectl get pod. Nah kalau misalnya kita lihat, ini saya akan ada di, kalau saya berarti sekarang pengen ngelihat si pod yang ada di dalam minikube saya. Jadi kita cukup perintahnya menggunakan kubectl get pod. Nah sayangnya disini keluarnya no resource pod, karena memang saya belum bikin pod sama sekali ya. Jadi ya saya nggak bisa ngeluarin disini jadi nggak ada satu pod sama sekali, karena memang saya belum pernah bikin pod sama sekali. Tapi kalau nanti, nah ini saya cuma bahas aja sih, nanti mungkin ke depannya kan pasti kita habis selesai bikin pod, kalau teman-teman pengen lihat data pod-nya. Nah teman-teman bisa gunakan perintah kubectl get pod. Nah untuk melihat detail dari pod-nya, sama dengan perintah untuk melihat detail node. Jadi perintahnya kubectl describe pod, jadi bedanya kalau yang sebelumnya kan describe node, kalau ini describe pod, selalu disitu nama pod-nya. Nah jadi disini ya kalau ada misalnya jadi kubectl describe pod, nama pod. Nah disini error, kenapa? Karena nama pod tidak ketemu. Emang karena emang saat ini ya emang nggak ada pod-nya gitu ya. Tapi nanti ke depannya teman-teman kalau pengen lihat detail pod-nya, teman-teman bisa gunakan perintah kubectl describe pod, nama pod-nya disini. Oke mungkin sekian saja video kali ini. Video selanjutnya kita akan bahas tentang cara membuat pod di kubernetis.